Intro Seiring menurunnya kasus COVID-19 di Indonesia mulai awal September lalu, pemerintah menerapkan aturan pembelajaran tatap muka di wilayah level PPKM 1-3. Tak bisa dipungkiri kegiatan pembelajaran tatap muka menimbulkan rasa was-was dan khawatiran orang tua seiring dengan perbunculnya klaster sekolah tatap muka di berbagai daerah. Pemerintah menerapkan sejak awal September 2021 ruang kelas di sejumlah sekolah sudah mulai dibuka. Namun sayangnya pelonggaran aktivitas belajar-bengajar masih dibayangi dengan masalah klaster sembaran COVID-19. Tidak sedikit pula sekolah yang di berbagai daerah menemukan kasus COVID-19 usai PTM. Hingga terpaksa menghentikan sementara kegiatan PTM. Data dari Dirjen Paut, Dik Dasmen, Kemendikbud, Ristek mengungkapkan sebanyak 42 persen atau sekitar 118 ribu sekolah di wilayah PPKM level 1 dan 3 telah menggelar belajar tatap muka secara terbatas. Namun sayangnya sejak awal pandemi merebak di tanah air 2020 lalu, 1.296 sekolah di seluruh provinsi Indonesia ditemukan kasus COVID-19. Jumlah ini merupakan 2,8 persen dari sekolah yang menggelar tatap muka. Upaya pemerintah untuk menekan penyebaran COVID-19 terus digencarkan setelah memberikan izin vaksin pada anak usia di atas 12 tahun dan kini pemerintah berencara memberikan izin vaksin kepada anak 5 hingga 11 tahun. Pemberian vaksin pada anak 5 hingga 11 tahun direncanakan dilaksanakan pada tahun depan dan saat ini pemerintah tengah melakukan uji klinis tiga jenis vaksin, Sinovac, Sinopalm, dan juga Vivizer. Selain melakukan uji klinis, pemerintah saat ini juga tengah menunggu izin penggunaan darurat dari BPOM mengingat ketiga jenis merek tersebut juga telah digunakan di negara asalnya. Pemerintah tengah melakukan uji coba tiga jenis vaksin COVID-19 untuk anak usia 5 hingga 11 tahun namun sayangnya sejumlah kalangan masih mengkhawatirkan keamanan vaksin tersebut. Lantas bagaimana dokter anak merespon kekhawatiran orang tua dan benarkah resiko anak 5 hingga 11 tahun terhadap COVID-19 hanya 0,0001 persen sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom dengan dokter spesialis anak dokter Kanya Ayu Paramastri. Selamat sore dokter. Selamat sore Mas Dinov. Sehat ya dok? Sehat apabila. Alhamdulillah. Sebelum saya bertanya soal vaksin, apakah benar dok dari penelitian atau data yang Anda dapat bahwa resiko anak 5 hingga 12 atau 11 tahun ini terpapar COVID-19 kecil seperti itu? Nah ini tuh berita yang awal-awal ya kita tahu pada saat pandemi tapi kan buktinya di pertengahan tahun kemarin saat kita lagi melonjak-lonjaknya bahkan kita mencapai angka kasus kejadian positif paling tinggi di Asia Pasifik kan jadi menurut saya sih jangan mengecilkan angka, jangan memberikan harapan palsu lah tetap harus pas padah gitu. Jadi ini let's say masih debatable ya karena kita ya tadi penanganan COVID di negara manapun belum ada blueprintnya jadi trial errors, kita masih lihat data jadi masih sangat dinamis. Bicara mengenai vaksin untuk 5 hingga 11 tahun nih dok, banyak yang orang tua khawatir. Bagaimana Anda menjawabnya? Harusnya malah nggak usah khawatir ya ini sabar gejira sekali yang harus kita sambut dengan positif dan sukacita karena memberikan harapan perlindungan untuk anak karena kan selama ini yang ada vaksinnya baru 12 tahun ke atas dan ternyata sudah terbukti efektif melindungi dan sekarang perlitian dari 5 sampai dengan 11 tahun juga sudah ada beberapa perlitian yang bisa mengeluarkan angka efektifitasnya bahkan salah satu vaksin bisa memberikan efektifitas perlindungan sampai dengan 90,7 persen. Jadi itu angka yang sangat tinggi gitu ya. Jadi menurut saya jangan khawatir ini malah sesuatu hal yang sangat super excited untuk nanti-nanti untuk bekerjakan. Iya, iya. Karena ini sebenarnya kabar yang sangat baik. Karena kita menanti sekali untuk adik-adik, anak-anak kita yang dibawa usia 12 tahun untuk mendapatkan vaksin. Nah, bicara jenis vaksin, kita tahu ada Sinovac, Sinoparm, dan juga Vivizer yang saat ini masih menunggu izin seperti itu. Tapi di negara asalnya mereka sudah menggunakan ini. Anda melihat ketiga vaksin ini, apakah memang cocok untuk anak-anak? Kalau dari penelitian uji klinisnya sih sudah terbukti efektif dan aman ya untuk digunakan. Ada satu lagi, Moderna juga sudah melakukan pelitian terbukti aman dan menimbulkan antibody. Namun memang pelitian masih terus berlanjut untuk bisa mengeluarkan angka efektifitasnya berapa. Tapi dari beberapa pelitian yang sudah dilakukan, terbukti aman untuk digunakan dan efektif untuk menimbulkan antibody COVID terhadap anak-anak usia 5 sampai 11 tahun. Bahkan ada satu vaksin yang saat ini sedang pelitian di Kuba untuk anak usia 2 tahun. Mulai 2 tahun. Jadi itu kabar gembira lagi juga, semoga bisa segera ada hasilnya, bisa segera kita kasih juga ke anak-anak kita. Jadi hal-hal seperti ini harus kita terus, tadi literasi terkait ini harus terus diteruskan ya dok ya, kepada orang tua, kepada... Ya karena kita tahu banyak kekhawatiran ketika anak kecil akan divaksin, seperti itu. Nah bicara KIPI atau side effect setelah kita vaksin dok, ada banyak kekhawatiran juga. Karena kita tahu kita orang dewasa saja kan beberapa ada yang demam, ada yang pusing. Ya kalau saya pribadi kemarin Sinova alhamdulillah tidak ada apa-apa. Bagaimana dokter ini melihat kemungkinan KIPI pada anak-anak nantinya? Oke, sebenarnya KIPI pada vaksinasi bisa terjadi pada vaksinasi bukan hanya vaksin COVID saja. Jadi semua jenis vaksin bisa berisiko menimbulkan KIPI. Betul, yang paling sering terjadi adalah reksiko lokal, yaitu pembekakan, nyari, kemerahan, gitu ya. Atau yang sistemik, maksudnya yang berefeknya ke seluruh tubuh seperti demam, kemudian nyari otot, nyari bumbi. Dan itu adalah hal yang bajar yang dapat ditimbulkan oleh vaksin jenis apapun. Tidak hanya vaksin dari COVID saja, gitu. Yang paling sering dikhawatirkan orang tua kan vaksin DPT tuh biasanya sampai ada yang dok, mau yang tidak demam, mau yang ini. Padahal semua jenis vaksin tetap sama resikonya. Nah, si COVID ini ya harusnya lebih ringan daripada si DPT itu. Tapi kalau membicarakan KIPI, semua jenis vaksin akan ada resiko yang sama menimbulkan KIPI. Tapi tergantung dari tanda musuh orang tersebut. Dok, kalau bicara mengenai persiapan untuk anak sendiri mendapatkan vaksin. Kalau kita orang dewasa mungkin akan lebih mengerti. Dalam artian kita bisa tadi harus dalam kondisi fit, makan cukup, istirahat yang cukup. Kalau anak sendiri apa yang harus, treatment apa yang harus diberikan orang tua sebelum? Ya, betul. Sebelum diberikan vaksin COVID ya. Pada perintutnya sama, kondisi anak harus dalam kondisi sehat, tidak demam. Misalnya pilek-pilek ringan sedikit, anak masih aktif gitu. Mungkin masih bisa tolerable ya, tapi diharapkan kondisi anak fit dan prima. Itu jauh lebih baik. Kemudian dengan jarak antar vaksin yang lain, sebelum maupun sesudah, kita sarankan sebenarnya berjarak satu bulan. Nah, bila pasca terinfeksi COVID, pasca positif, maka sebaiknya menumbuh tiga bulan. Baru kita vaksin. Sama sih sebenarnya, sejauh ini informasi yang ada, masih sama seperti anak di atas 12 tahun. Tapi tetap, seperti Mas Juno bilang, akan ada update-update di muntah baru. Siapa tahu nanti ada penelitian terbaru, pasti akan berubah. Baik. Dok, kalau kita bicara kondisi Indonesia yang saat ini cukup landai, walaupun kita tidak boleh lengah ya, karena angka-angka cuma hitungan, kita tidak tahu bagaimana nantinya di lapangan. Seberapa penting Anda melihat vaksinasi untuk anak di 5 hingga 12, atau mungkin nanti ke depannya di bawah 5 tahun, seberapa penting untuk Indonesia? Sangat penting sekali. Bukan hanya untuk Indonesia, untuk semua negara di dunia, karena kita mengatasi pandemi yang terjadi world wide kan. Gak bisa, seperti yang Mas Juno tahu, varian COVID, virus COVID itu berganti-ganti dan terus bermutasi. Menurut saya ini virusnya sangat pintar. Jadi, kalau satu negara aman, tapi negara yang lain tidak, dan lalu ada kunjungan seseorang dari negara tersebut, tetap saja dia ada risiko membawa. Jadi, memang harus world wide itu satu dunia ini kita bekerja sama untuk mengatasi pandemi COVID ini bersamaan. Jadi, tidak ada alasan untuk orang tua melarang anaknya untuk divaksin ya dok, karena ini untuk kebaikan bersama. Dan bicara mengenai kebijakan-kebijakan publik baru-baru ini dok, mulai dari anak-anak yang sudah boleh mengakses beberapa tempat publik, juga boleh traveling, boleh naik pesawat seperti itu. Anda melihat bagaimana yang harus dilakukan orang tua, apa yang harus dilakukan agar anak-anak tetap bisa beraktivitas di tempat publik yang sudah dibuka, namun tetap bisa terhindar dari COVID. Oke. Pada prinsipnya sih satu, kalau bisa, kan kita masih dalam kondisi pandemi ini, memang angka meladai, angka turun. Walaupun belum zero, tapi jangan euforia, jangan laku tiba-tiba seolah seperti sudah tidak ada apa-apa. Jadi, kalau bisa tidak pergi, kalau bisa tetap di rumah, akan jauh lebih baik. Betul. Sampai dengan angkanya benar-benar aman, atau vaksinasinya cakupannya cukup tinggi, atau bahkan sampai dengan usia, anak-anak sudah mendapat vaksinasi, barulah kita sedikit lebih relief ya. Jadi keluar hanya bila diperlukan. Contoh, rumah sakit, atau seperti tadi Mas Juto bilang, ada PTM ya, sepatu-patu-patu terbatas yang satu kali seminggu, karena dia harus ke sekolah. Jadi boleh. Tapi kalau untuk ke mal, taman bermain, mungkin sebaiknya tidak dulu. Sabar sedikit. Tadi kan informasinya adalah akhir tahun, atau awal tahun kemudian kita ada info vaksin. Nah, baru deh setelah itu ada sedikit. Karena tadi, tadi epidemiolog juga menyebutkan, sebenarnya akhir tahun ini ujian kita dok. Jadi kita lihat dulu hasil ujiannya di Januari, insya Allah kalau hasilnya bagus, kita bisa lagi main ke taman publik. Amin. Bawa anak-anak ke ruang publik. Dok, terakhir, Anda sebagai dokter spesialis anak, apa harapan Anda untuk pemerintah, dan juga pihak-pihak terkait, khususnya untuk hak-hak anak dalam pandemi? Oke, jadi yang kita perlu tahu bahwa hak anak itu adalah untuk tetap bertumbuh, tetap berkembang, dan hidup sehat. Jadi tiga ini tetap harus dioptimalkan. Khususnya kita, memang kita mesti melihat bahwa anak tetap harus sekolah, mendapat pelajaran, pengajaran, dan juga bersosialisasi dengan sesamanya. Tapi di atas itu, ada hak untuk hidup dan sehat. Jadi itu yang harus diutamakan. Jadi kalaupun terpaksa anak harus sekolah, maka semua stakeholder dari fasilitas pelayanan kesehatan tempat, pihak sekolah, maupun orang tua, itu benar-benar harus menyiapkan kondisi terbaik anak bisa dilepas kembali ke sekolah. Jangan lupa 5M-nya, jangan lupa master double-nya, mencuci tangan dengan benar, dan seterusnya. Jadi harapannya semoga semua stakeholder bisa bekerjasama, agar pandemi cepat selesai, cepat selesai, kita bisa kembali beraktifitas seperti biasa, atau kalau memang terpaksa, berdamai, dan bersahabat dengan COVID-19. di samping kita. Jadi orang tua juga harus makin pintar, ya dok ya? Karena tumbuh kembang anak ada di tanggung jawab kita, orang tua. Betul. Dokter, terima kasih atas waktunya. Selamat work from home. Saya dengar lagi work from home hari ini ya? Iya. Terima kasih dok. Salam sehat. Sehat juga, Mak Juna. Baik, kita lanjutkan. Pemirsa pemerintah resmi menghapus cuti bersama Natal pada 24 Desember mendatang. Penghapusan cuti bersama untuk mengantisipasi gelombang ketika COVID. Pemerintah menetapkan untuk menghapus cuti bersama Natal 2021. Sehingga pada tanggal 24 Desember 2021 tidak ada libur tanggal merah seperti tahun-tahun sebelumnya. Ditiedakannya cuti bersama Natal 2021 tertuang dalam surat keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Beroperasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021. Libur yang berkepanjangan itu akan terjadi lonjakan COVID-19. Pada saat ini COVID memang landai, tetapi ancaman gelombang ketiga itu tetap menghantui atau tetap kemungkinan ada. Tentunya langkah diambil untuk melindungi rakyat Indonesia. Penghapusan cuti bersama untuk berantisipasi kelombang ketiga COVID-19. Ya, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi tetap bersama kami di MNC News.